halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan selia menol pribun kabar ya tulor sehat kan? di video kali ini saya memasak jamur enoki dan juga kulit tahu nah ini saya mau bikin masakan yang vegetarian soalnya ada juga bos yang tidak terlalu suka makan daging ya tulor ini bisa dicoba resep saya nah ini nanti saya bikinnya jamur enoki digulung sama kulit tahu ya tulor ya nah pertama ini saya mau buang dulu yang bagian situnya ya yang akar ya jadi biasanya saya buang dengan cara begini itu tidak terlalu ribet tidak getah ya tulor jadi tidak apa kuy jenengnya yang kotor-kotor itu tidak apa kuy jenengnya tidak murad marit tulor oke seperti ini saya pakai dua ini tadi saya beli ini 5 dolar ya tulor 5 dolar dapat dua segini dan setelah itu ini saya mau cuci dulu ya tulor jadi ada orang yang masak jamur enoki itu tidak dicuci cuci ada yang dicuci jadi saya tipenya yang dicuci oke nah ini saya cuci dulu jadi cuci ini disiram air gitu aja ya tulor caranya begini cuma disiram-siram begini saja saya biasanya like nyuci ya pokoknya biar bersih ya tulor ya biar enak dan setelah itu ditiriskan airnya biar menetes di bawah ya tulor ya saya sisihkan dulu dan setelah itu saya ambil dimaukok ini air air matang ya tulor ya saya sisihkan juga dan setelah itu saya ambil ini kulit tahunya ya tulor ya jadi ini namanya fube fube ya nah seperti ini ini saya gunting segini saja sudah cukup nah ini biasa nih apa wis jenengnya mengganti fengau ya tulor jadi kalau majikan makan kegetarian bisa dibuatin seperti ini kalau gak makan fengau ada juga majikan yang tidak makan daging sapi seperti bosku weto itu juga makan daging sapi ya tulor jadi saya buatkan ini kembang tahu seperti ini nah ini caranya begini jangan lupa tadi dicelupkan dulu ya tulor dicelupkan sama air itu tadi dan setelah itu digulung seperti ini ini sama saja seperti fengau itu ya tulor ya nah seperti ini gampang tahu lalu taruh di piring lakukan sampai habis jadi gak usah terlalu besar-besar banget dan gak usah terlalu kecil ya tulor kalau segini segini itu menurutku oke anu pas ya sedeng lah ya tulor ya jadi gak terlalu besar gak terlalu kecil lah lalu loh ukurannya pas banget oke tulor dan sebelum lanjut ke video terima kasih banget yang sudah subscribe dan yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan share ya kalau suka ya dengan video-video saya ya tulor ya semoga bermanfaat dan tunggu terus menu-menu selanjutnya nah ini sudah selesai ya tulor ya tinggal satu ini saya gulungnya jadinya segini itu sudah cukup ini nanti yang makan saya ada 6 orang dan juga masih ada menu-menu yang lainnya jadi saya bikin menu itu satu-satu ya tulor biar enak dipahami gitu loh maksudnya caranya oke sudah saya sisikan dulu seperti ini segini sudah cukup lah dan setelah itu saya sisikan dulu lalu saya ambil mangkok ini saya mau buat sausnya ini saya pakai huyau ini saus tiram jadi selalu ada yang tanya pakai eh mereknya yang mana saya suka banget yang merek yang ini ya tulor kalau ditutup fotokone sammen ada bisa beli yang merek itu tadi bisa di screenshot ini kalau di tempatku harganya 10 dolar saus tiramnya nah ini saya pakai 1 sendok makan segini sesuai takarannya sesuai banyak sedikitnya bahan ya tulor ya oke dan setelah itu saya tambahkan gula setelah itu tepung maizena dan setelah itu saya mau ambil ini mayau atau minyak wijen ya tulor ya pakai merek popowai sembarang dan setelah itu ini merica bubuk pokoknya saya di keimperi serca bubuk itu sedap lah jadi khasnya ya tulor ya nah oke dan setelah itu saya tambahkan air secukupnya diaduk sampai merata seperti ini ya tulor ya bisa dicoba buat majikan ini sampean dan kalau yang apa wijenengnya jaga bubuk itu bisa di masak air rodo enganu ya tulor ya rodo empuk itu juga bisa kecara makannya itu digunting juga bisa biasanya biasanya aku minyak yogabah kuih selalu digunting gitu waktu makannya ya tulor ya soalnya biar gak nyontrot beserat oke dan setelah itu ini saya goreng dulu jamurnya letakkan di wajan satu persatu seperti ini dan kalau bisa usahakan wajannya pakai wajan telur ya tulor kalau ada kalau gak ada ya pakai wajan biasanya yang opos yang enak yang majikan lep wajannya kelet biasanya harusnya dipanasi sampai panas baru dikasih minyak terus baru mengoreng ya tulor karena wajan emang wajan biasa nah tapi kalau wajan teflon itu tidak usah terlalu panas banget soalnya kalau terlalu panas banget teflon ini malah gosong ya tulor kalau sembian aku tahu teflon gosong dan cara mencuci teflon teflon itu jangan pakai saya kicing jadi gak usah pakai sabun buat mencuci piring itu ya tulor soalnya kalau membuat sabun nguci piring itu apa jennya gosong kelet teflon jadi pakai itu apa jennya pencucian nguci piring tapi yang gak pakai sabun seperti ini ini tip jadi semua bermanfaat kalau ada yang kalau ada yang membutuhkan oke seperti ini nah ini tadi bisa keluar air seperti ini jadi jamur inoki itu kalau dimasak itu akan keluar air seperti ini ini digurang pokoknya sampai matang pajak jadi jangan terlalu lembek banget ya tulor tapi kalau yang merawat orang tua kalau untuk rotok jadi rotok rotok empuk rotok matang banget tapi kalau aku yang makan orang dewasa semua jadi untuk ini renyah ya tulur oke dan itu tadi sudah matang siap dihidangkan di piring ditata di piring kok dihidangkan maaf ya tulur ngomong cerit saya nah seperti ini ditata di piring satu persatu jadi tadi capnya jangan langsung dimasukkan ya tulur jadi ini ditaruh setelah matang taruh di piring seperti ini sesuai sesuai selera ben api ben majikan terkarik dimana ya tulur ya nah oke saya tata seperti ini dan setelah itu ini tadi wajah tidak saya cuci langsung saja saya buat sausnya capnya itu tadi singwis bumbunya dirasik racek ya terus dimasak seperti ini sampai mendidih sampai mengental ya tulur ya pokoknya ini capek harus mengental soalnya kalau tidak mengental keluar air tidak terlalu terlalu tertarik pokoknya kental soalnya kamuku itu keluar air teksturnya produk lembek kamuku gitu pokoknya kamuku itu kalau sudah layu sudah matang nah tulur ini capnya sudah matang sudah mentah lalu siramkan di atasnya tadi jamurnya ya nah seperti ini ini sudah saya siramkan di atasnya jadi seperti ini ini kan kental ya tulur ya jadi tidak usah terlalu banyak air tidak usah terlalu banyak puai jadi segini saja supaya bumbunya itu meresap di kampung itu seperti ini dan setelah itu ini saya tambahkan irisan cabai besar ada warna merah dan juga ini daun bawang nah ini sudah matang siap dihidangkan buat majikan ya tulur semoga majikan yang suka seperti majikanku ini enak banget sumpah aku gak ngapusih aku seneng banget bisa dicoba semoga majikan yang suka seperti majikan ku terima kasih selamat mencoba dan terima kasih yang sudah subscribe dan tonton terus video-videoku ya tulur dan jangan lupa di like di komen dan share matasun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh